musik 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 oke selamat sore teman-teman semua teman-teman teman-teman dirgahyu Indonesia yang ke 76 merdeka sekali merdeka tetap merdeka merdeka tetap merdeka semoga covid cepat berlalu sih gak berasa ya gilanya udah hampir hampir 1,5 tahun lebih gak? hampir 1,5 tahun aduh biasanya kita pulang Indonesia tiap tahun cuman gara-gara covid kita gak bisa pulang Indonesia jadi youtuber dadakan kita lost di Australia ini pertama kali kita coba bikin semi-semi podcast kayak gini iya gak tau kedepannya bakal gimana cuman ya ini baru trial testing baru trial testing sekalian untuk giveaway nanti kita pengumuman giveaway iya ya Sydney ini masih lockdown sampai akhir Agustus jadi lockdown itu gimana aja kita nih? cuman boleh 5 kg kita ya? boleh 5 kg peraturannya makin diperketat iya yang dulunya kita bisa keluar 10 kg sekarang jadi cuma 5 kg terus misalnya 1 keluarga cuman boleh keluar 1 orang ya betul kalau mau shopping kita cuma bisa 1 orang kemarin temen kita ada yang kena fine fine berapa duit ya? 5 ribu enggak seribu seorang, dia berdua lumayan tuh seribu dolar 1 orang men gila sebenernya masalahnya simpel banget gara-gara mereka shopping padahal 1 rumah mereka mau shopping bareng 1 mobil di stop-in sama polisi di stop-in terus gimana? akhirnya gimana? seribu-seribu alasannya cuma bilang gara-gara shopping gitu gara-gara mau shopping gara-gara mau pick up click and collect gila ya emang dibulis gila suwe man katanya, gila ya 2000 itu bisa dapet sepeda baru itu gila gila hari ini gua datangkan Andrew by the way, gua Jerry udah pada tau kan iya iya udah datangkan Andrew dari Kid Cycling iya kemarin kita bikin giveaway bareng sama Kid Cycling iya iya di sini, Andrew iya, terima kasih loh Jer udah invite gua sama-sama, terima kasih terima kasih udah support Goe Sydney juga sama gue asik ya kita excited sih sama giveaway ini mungkin ini bukan hanya pertama kali ya kita mungkin pertama kali dan akan ada lagi iya kan jadi stay tune di youtube-nya di youtube-nya Goe Sydney follow dan subscribe udah pastinya pastinya iya kan nah jadi perkenalkan gua Andrew dari Kid Cycling iya kan dan ini 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 ibaratnya podcast nggak sih maksudnya kita klasifikasiin sebagai podcast tapi tapi ya coba mungkin santai-santai aja lah santai kita nggak terlalu yang teknikal apa gimana kita ngomong apa adanya yang terjadi di Sydney sekitar mungkin buat para penonton yang mau tau di Sydney itu hidupnya gimana sih orang Indo di Sydney hidupnya gimana nah ini nih orangnya dia bisa kasih tau nih iya kan iya kan dan of course Goe Sydney akan tetap kasih tau Goe Sydney itu gimana sih experience-nya setelian jalan-jalan lah yang mungkin dulunya pernah di Sydney terus udah balik Indo kalau kangen Sydney bisa nonton Goe Sydney iya betul dan kedepannya sih gue ada plan kayak misalkan kita kan ada beberapa temen kita kita kayak let's say property agent gitu iya 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 nanti kita bakal riding sambil ngobrol sama mereka gimana sih property di Australia gimana property di Australia mungkin kalau misalkan temen-temen di Indo mau invest property di Sydney di Australia lah nggak harus di Sydney gimana caranya iya kita juga bisa kasih tau mungkin nanti ke depannya ada yang dari student agent juga kalau misalkan temen-temen mau sekolah di Sydney nanti kita bisa eh belum ada kayaknya temen kita yang student agent ya masih nanti dicari lah ada lah tenang lah ada kan namanya sesama Indo pasti saling bantu komunitas Indonesia di Sydney itu gede gede banget iya bener 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 mungkin yang paling gede di Australia di Sydney kali bisa jadi ya bisa jadi kedua mungkin di Melbourne antara Melbourne sama Sydney yang bera-bera TV sih iya betul 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 terus kita mau ngebahas kit cycling hmm jadi lu pertama bikin kit cycling kapan? kit cycling itu berdiri tuh di tahun lalu lah ya masa-masa pandemi 2020 jadi gua kita ngerasa kayaknya kalau mau beli barang-barang terutama kit lah ya baju-baju gitu ya branded itu susah gitu di Indonesia jadi pas awal-awal kurang sudah lagi hype-hype iya lagi hype terus demandnya banyak sekali dan suplanya kurang kan iya 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 jadi ya kit cycling ngisi kekurangannya dengan cara ya kita try to be afra misalnya tetap ada stoknya up to date barang-barang baru big brandnya ada dan kita jarang banget pre-order dan stoknya selalu ada sih jadi lebih ke arah filling the gap lah ya iya ibaratnya kayak oh demandnya tinggi banget ga ada supply nya nih gimana nih ya kita mempermudah supaya customer bisa dapetin barang secepat mungkin terus untuk brand ada apa aja lo brand kita sekarang masukin map pedla kita juga masukin attacker attacker ya kan lo kan fanboy nya attacker ya bro ya iya kalau misalkan kalian lihat guys selalu attacker video gue mostly attacker waduh ini ambasador nya attacker nih ya insya Allah 1 day mungkin iya betul-betul nah di penis juga kita masukin universal color kita masukin yang penting ya untuk menjawab demand-demand untuk brand luar negeri ya untuk para orang-orang Indonesia yang memang mau dan kita pokoknya akan sebisa mungkin menghadirkan secepat mungkin dalam waktu misalnya baru launch kita udah ada gitu kan ya gitu sih produk paling terakhirnya apa nih universal color iya yang kita lagi fokus karena itu universal color nah karena ini menarik ya karena ini masih baru dan baru juga launching nya tuh 2020 kayaknya mereka ya tahun lalu dan masih muda sekali tapi potensial sekali gitu dan ini ini cocok banget sih untuk orang-orang yang nggak demen warnanya terlalu wow gitu terlalu ngejreng gitu kan lebih kayak subtle nah jadi gua ada beberapa sih produknya gua bawa sih gitu ya hmm kalau ini nah ini tuh jersi nya nih ya tuh jersi tuh bungkusan emang kelihatan kayak plastik biasa cuman UC ini tuh mereka itu care sama environment banget gitu jadi brand nya mereka itu bener-bener misalnya bajunya terbuat dari recycle produk tuh ini ya kan warna juga ini namanya sage green very subtle kan ya nah dan ini dan dan ini tuh bahannya tuh nggak cuman satu bahan dia tuh ada terbuat dari banyak bahan gitu misalnya dari karet nya ya tuh tuh karet nya tuh karet nya juga nggak terlalu kayak ngiket banget tau nggak sih lebih fleksibel ya kan dan enak kan penting banget tuh harus ada yang apa sih ini kayak rubber rubber gitu kalau misalkan lagi cycling nggak kelihatan tuh belahan pantep gue masukin koin nanti lu hahaha iya nggak tapi ya yang bagus buat UC adalah subtle ya warnanya asik gitu kan ya terus ya tuh dia semua detail juga lumayan tuh ada bahan nya kan beda ini kan bisa kelihatan nah bedanya biasanya kalau misalnya jersi yang sedikit harganya entry level dia itu bahannya satu nggak ada beda-beda kalau UC bisa kelihatan bahannya beda kan tuh sini beda sini beda terus di bagian belakang juga pocket nya bukan cuma tiga nah dia ada ini nih kan sering banget tuh kan luarang tuh mau taruh satu barang lagi misalnya gel atau apa kan nggak mau di dalam banget kan oh berarti di luar kan jadi instead of ada red setting iya dia taruh di luar betul jadi ya it's a very good brand jadi ya pertama kali gue lihat ini iya jadi ini kita decided untuk fokus TUC juga gitu kan karena emang harganya juga lumayan ya nggak kayak PNS harganya tuh bener-bener mirip sekitar maap lah sekitar maap iya sekitar maap iya sekitar maap jadi it's a good thing ya ini mono jersey juga kita juga ada giletnya giletnya juga bagus banget ini pertama kali sih gue lihat gilet tuh kayak iridescent color lihat dia kayak rainbow kayak ga iya kan kayak bunglon nah kayak bunglon tuh kayak bunglon tuh kan kelihatan ga kayak bunglon iya kan iya kan kalau kayak gini nih rada ungu-ungu sininya iya betul iya kan the good thing sama ini adalah nah lu nggak pernah lihat gilet kayak begini dia ada kantongnya bro nah kan kita tuh sering banget pakai gilet nggak bisa akses ke belakang jersey kan iya 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 nah ini ada kantongnya jadi ini bener-bener kuat tekniko tuh kantong oh bukan ke dalam ininya enggak, kantong kantong ini bener-bener kantong gitu dan iya kan nah that's the good thing jadi lu bisa store barang disini gitu kan nah di other things juga ini nya kuat teknikal ya ini nya bolong-bolong gitu biar ga terlalu panas iya kan jadi it's a perfect gilet sih maksud gue ya very very good ini dia sebenernya fungsinya hanya untuk wind protector jadi biar ga masuk angin betul betul wind tuh bahan depannya the good thing sebenernya lu juga bisa basicnya kalo lu ga mau ya lu bisa store lu jilet jadi kecil lu bisa di.. bisa dimasukin ke lewan kantongnya terus dia ngejiletting jadi kayak iya jadi kayak satu pack kayak wallet gitu ngerti ga bro nah iya kan which is a very very good function nah ini teknikal banget sih ini jilet i think it's really good ya kan in terms of bibs mereka ada 2 nah 1 mono, 1 chroma nah chroma nya tuh lebih karna untuk racing gitu ya misalnya lu demen racing nah dan lu ga suka ada karet kan banyak orang tuh ga suka karet nih nah ini tuh one piece tuh enak gitu masuk satu ngerti ga nah jadi compression nya pas banget jadi ga ada karet, dia punya paha chroma, bedanya chroma sama si mono chroma ini tuh lebih tight compression lebih enak bahannya juga lebih enak lah tuh pegangan tuh kayak you know nah jadi pas lu pake tuh kayak next to skin, lu ga kerasa ga kerasa kayak lu pake grip sih tuh oke, karet-karet nya iya langsung kan, nah kalo mono banyak, cuman ga nyeluruh iya biasanya kan orang kayak ada grip kan ada ini kan, nah nah ini ga ada nah ini mono ini ga ada cuman ada ini nah mono juga lumayan unik ya dengan grip yang lain, dia ga karet dia ga bahkan karet tuh ini dia bahannya bahannya lebih sedikit elastis iya masih stretchy juga iya stretchy, tapi enak iya iya jadi lu ga kayak kerasa di press pahalo gitu kan ya jadi ya UCI ini ini sangat unik ya, maksud gua dari UK ya kan nah saingannya Rafa berarti, dia matiin apa? dia matiin apa? dia matiin Europe ya ya lu lihat, gua pikir ini itu bagus itu bagus nah gua percaya sih gua juga pake dan gua udah cobain gua personally sih demen sama yang kroma ya nah cuman kalo dalam termasuk fitting ya ini rada beda nih fitting nya nih bro nah jadi kalo jersey misalnya mono untuk cowok mono itu ukurannya kayak map oke nah tapi kalo dia ada mono spectrum kalo spectrum itu ukuran fitting nya lebih, kalo yang cowok lebih ke arah kayak PNS oke nah kalo cewek beda kok gitu deh nah gua ga ngerti ketingnya jadi kayak begini kadang kita ada size chart ujung ujungnya kalo kita ga coba tapi size chart cuman guidance kan namanya juga guidance iya jadi ga selamanya bener iya iya dia biasanya ada deviasi 1-2 cm betul dari size chart nah jadi kebanyakan kita tuh kita juga pake jadi kalo misalnya mau masukin brand kita pake, kita coba kita tau, kita terus kita juga ambil feedback sama customer kan iya 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 nah jadi kalo cewek itu different story mono nya sama dia punya spectrum itu hampir-hampir sama jadi size nya hampir sama kayak map 2 tapi cowoknya sedikit different spectrum lebih tight dari mono gitu betul oh betul tapi ada di website nya ada? eee ga ada, ga ada size chart nya tapi ada? ada size chart nya ya kita juga makanya di dikit ya kita emang ga terima ga terima retur ya karena apalagi di masa pandemi begini kan banyak banget pembeli yang nanya eh pernah dicoba orang ga? iya iya betul iya kan? kita kan ga mau kan orang-orang ya pernah dicoba ya kan retur kita ga bisa terima retur tapi sebisa mungkin prevention lebih baik kan ya kita kasih kita punya pengalaman oh lu pernah pake apa jersey nya jadi kita kasih sesuai dengan feedback dari semua customer oke kita sekarang masuk ke giveaway waduh siapa yang menang cer? ayo siapa yang menang nih? kita lihat siapa yang menang nih? ayo ayo kita lihat kita lihat, kita lihat by the way pemilihan pemenangnya kita pakehost sisa oke jadi yk mange udah ada 67 orang 56 karna yang ada duplikat-duplikat tuh kita tecter oke sekarang lu canggih 수가 nia start menangnya adalah kü ding 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 wow airlandi saputra time selamat ya buat Erlandi Saputra mantap terima kasih Erlandi Saputra nanti kita, oh ini dia dapetin instastory dulu oke terus ada apa lagi nih kita nih? udah paling itu dulu lah ya itu dulu ya, jadi mungkin para penonton bisa kasih feedback kali ya gimana, wah ini pertama kali kita nih kan ya pertama kali mungkin apa yang mau dibahas, pengen bingung apa yang dibahas dan kita bener-bener intrum-tum banget ya, nggak ada kayak script atau apa aja, nggak tau nih script ini sebelum bener-bener 5 menit sih iya bener-bener 5 menit ya, kita juga nggak tau mau ngapain, yang penting yaudah kasih aja feedback ke Gowes Sydney mau denger apa yang dibahas di selera selera nah terus untuk review brand mau review apa lagi, ya boleh kasih ya kan nanti kabarin aja tungguin mungkin ada giveaway lagi rencananya sih mungkin nggak tau lah kapan, kita tungguin aja iya, jadi sebelum kita tutup Gowes terus Gowes terus Gowes terus, stay safe stay healthy iya, dan jangan lupa subscribe subscribe, apalagi sih? subscribe, subscribe, klik lonceng button ya iya lonceng button, jangan lupa ya sama like video, kalau lo nggak like nanti lama-lama si Jerry males nih buat video kurang gara yaudah thank you bye, see you next time